Intro Ya terima kasih pemirsa anda masih bersama saya Gengudia dalam program Gatekeeper Sore dan di segmen terakhir kali ini saya akan memberikan informasi di picu masalah asmara siswi SMP lompat jembatan Inilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga saat seorang remaja warga Kecamatan Tempur, Jojember berinisial SA 15 tahun melompat dari jembatan Senin 1 Oktober 2021 malam Korban yang masih berstatus pelajar SMP itu pun hanyut Warga bersama keluarga langsung melakukan pencarian dan korban akhirnya berhasil ditemukan pada malam hari dalam keadaan meninggal dunia Untuk mengetahui seperti apa kronologi siswi SMP melakukan bunuh diri hingga ditemukan meninggal dunia telah terhubung bersama kami Kapol Sek Tempur, Jo AKP M. Zuhri Halo Pak Zuhri, selamat malam Waalaikumsalam Pak Zuhri, selamat malam Iya, malam-malam Iya, Pak Zuhri saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana siswi SMP melakukan bunuh diri hingga ditemukan meninggal dunia Jadi seperti apa kronologi siswi SMP ini melompat dari jembatan hingga ditemukan meninggal dunia Pak? Itu awalnya itu memang diketahui oleh saksi Perempuan itu sudah mencoba Mencoba mau Mau menyebur ke sungai Tapi berhasil dihalau sehingga tidak jadi Tapi pada yang kedua kalinya si saksi ini lengah Sehingga dia memasakkan terus lompat ke sungai Jam berapa itu pastinya Pak Zuhri? Itu sekitar jam 18.30 Baik, kemudian ketika saksi tidak berhasil mencegah korban untuk melakukan bunuh diri Akhirnya korban berhasil untuk melakukan bunuh diri Butuh waktu berapa lama Pak Zuhri hingga akhirnya korban ini berhasil ditemukan Pak? Dari kejadian itu Sekitar 2 jam Sekitar 2 jam berhasil ditemukan Berapa jarak? Tapi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia Jarak antara TKP dengan tempat diketemukan sekitar 1,5-2 kilo Siapa saja Pak Zuhri unsur yang turut membantu untuk melakukan pencarian korban ini Pak? Jadi unsur ada Polri, ada warga masyarakat, juga ada anggota TNI Ikut membantu proses pencarian itu Baik, dan identitas korban ini sendiri Pak Zuhri Siapa dan alamatnya di mana Pak? Korban adalah Aisyah Warga Dusun Kerajan Tempurjo Yang bersangkutan masih siswi SM Sanawiyah Kelas 2 Untuk penyebab korban melakukan bunuh diri ini sendiri Pak Zuhri Penyebabnya seperti apa Pak? Penyebab persisinya kami tidak tahu Tapi kami dapatkan Bayi yang bersangkutan ini Menjalin asmara sesama anak Remaja itu Mungkin informasinya putus atau bagaimana Jadi motif asmara seperti itu Pak Zuhri? Bagaimana? Jadi motif korban melakukan bunuh diri ini karena motif asmara seperti itu? Bisa dibilang begitu Baik, dan korban ini adalah murni bunuh diri, tidak ada hasil, tidak ada visum setelah itu Pak Zuhri? Kita laksanakan visum Tapi namun keluarganya tidak mau Sehingga kita laksanakan visum luar Karena dari pihak keluarga juga Mengetahui Dalam arti Gejala anak ini Sehingga tidak Mau dilaksanakan otopsi Baik, kemudian Setelah korban berhasil ditemukan Keluarga korban langsung membawa jenazah Dari SA ini Ke rumah duka seperti itu Pak? Oh itu kita larang Kita bawa Seharusnya saya bawa ke rumah sakit Subandi Namun keluarganya Keluarganya Tidak mengendaki itu Kan memang kita arahkan kita otopsi Akhirnya kita laksanakan Tetap kita laksanakan visum luar Di Buskismas Tempurjo Baik Ya baik AKPM Zuhri Kapolsek Tempurjo Terima kasih atas waktunya Telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya